selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini oke, modifikasi Vespa itu memang sebenarnya banyak banget ragamnya ya jadi dari yang masih yang modifikasi biasa lalu modifikasi sampai head-on yang dananya yang berlebih dan juga ada dana yang terbatas oke, jadi ada yang juga full of ori semua, tapi yang dana terbatas aneh juga main custom akhirnya ya nah, di belakang saya nanti itu mungkin kalau kelihatan itu ada berwarna ungu itu ada sebuah Vespa LX yang modifikasinya bisa tergolong sangat bukan ringan ya, oke ringan juga sih karena biayanya nggak bengkak banget cuman kompensasinya adalah nah, nanti tontanya sampai habis, jadi seperti apa modifikasi dari si Vespa LX gitu ya tapi sebelumnya jangan lupa di klik link deskripsi di bawah itu banyak banget ada link-link modifikasi Vespa dari yang kelas ringan sampai yang kelas head-on oke, kalau sudah jangan lupa juga di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya kalau sudah, mari kita masuk ke video utama selamat menonton! Vespa LX modif yang saya bilang tadi yang berwarna ungu ke hitam-hitaman atau hitam ke ungu-unguan ya, pokoknya ada motif-wartif warna ungunya ya ya, jadi dari yang kawan-kawan yang suka main Vespa pasti sudah paham banget dari sekali melihat saja sudah langsung bisa berkomentar Ups, waduh A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, N, M, N, P, K, R, S, T, W, Z ya, semuanya dikomentarin oke sip ya jadi nggak usah banyak ngomong lagi ya kita langsung aja ya yup, kita mulai dari mana nih? dari atas dulu atau dari bawah? ayo ini yang saya pilih oke, dari atas berarti oke dari atas nih ada yang kelihatan nggak yang beda? karena budgetnya sangat terbatas untuk memodifikasi menjadi full carbon maka si owner Yogi ya nanti IG-nya ada di diskursi itu dia melabur semua Vespa LX lansiran Desember 2018-nya ini dibalut menggunakan stiker carbon ya hemat murah meriah tapi tampilannya langsung berubah drastis ya tuh kelihatan kan semuanya iya semuanya jadi full hampir semuanya 90% motor ini sudah dibungkus dengan stiker carbon iya oke nah langsung kita mulai dari atas dari spion spion ini menggunakan Rizoma oke Rizoma dengan tipe bar end ini ya bar end mirror lalu ada gripnya nih dari barakuda barakuda lalu disini ada sebuah volmeter dari modish tampilan dari speedometer masih standar ya jadi saya sarankan ini kalau bisa ditutup hitam jadi keren juga kayak ditutup carbon gitu ya jadi biar satu kesatuan oke terus disini ada dulu ada spion disini cuman spionnya sudah dicabut tapi tetap dibiarkan seperti ini jadi untuk nutup si lubang spion keren juga sih nah ini untuk si cover headlamp ini custom kelihatan dari model kawatnya ya oke oh iya kawan-kawan kalau yang bisa nebak yang mana custom yang mana replika tulis di kolom komentar ya ayo saya tantang anda ci ya saya tantang ya disini ada dari sponsor dari Banks Garage Vespa handsome for sure ci ya keren 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 ada logo Celioni disini lalu ada sticker kebanggaan scooter mode dia ke bawah ini di bagian lampu sennya ini masih standar sebenarnya cuman dibungkus ditutup dengan menggunakan sticker carbon awalnya dia bentuknya seperti ini cuman mungkin dirasa kurang oke sama yogi akhirnya di copot segini ya coil ada yang tau apa ada yang tau coil kalau ada yang tau tulis di kolom komentar ya apa itu coil ya velg nah ini dia velg sudah tidak menggunakan standar lagi sudah menggunakan velg dari Vespa Sprint yang dilabur warna ungu buannya menggunakan Maxxis 110x70 ring 12 oke disini sudah menggunakan Skyly yang diambil dari milik Vespa GTS jadi efeknya karena GTS itu posisinya tinggi ya panjang sehingga untuk di bagian sini ini tidak bisa dibaut jadi dia cuman diikat saja tapi untuk sparkboard ini sudah dibaut ada darah sini dibaut lalu disini ada Celioni ayo bisa nebak gak ini yap ini cuman stickernya aja Celioni shockbackernya masih shockbacker standar ya lalu cover dari si cover fog nya dia menggunakan V-custom lalu kaliper dia menggunakan Brembo karena ada logo Thailand ya ini berarti replika ya tulis di kolom komentar dong gimana cara ngebedain Brembo yang replika sama Brembo yang Ori ya kita berdiskusi disana yap terus sebelum mulai lebih jauh jadi motor ini oh iya ini untuk bagian apa namanya list sampingnya ini ini di drop sticker ya kalau ada yang bertanya kenapa warna ungu ini juga dikasih gradasi warna ungu velg juga ungu kenapa jadi semua itu bermula dari velg velg dulu yang berwarna ungu lalu semua dirubah menjadi bukan semua sih beberapa bagian akhirnya diganti menjadi warna ungu juga ini yang tengah ungu juga kayak karbonannya ya ya bunglon oh bunglon nah untuk bagian tengah ini dia juga bukan cuma hitam ya lihat kan berbeda kan ya ini ternyata warnanya stiker karbon yang bunglon jadi kelihatan ada warna ungu-ungunya ya bagian sini hampir tidak ada yang berubah semuanya masih sama terus ini kenapa masang stiker marus disini karena dibilang keren aja oke bener sih keren tapi yang terpenting adalah ini mama papa dukung 100% nah itu dia masih standar di bagian sini shockbacker belakang juga masih standar untuk ban belakang nah berbeda sama depan di belakang ini menggunakan Pirelli Angel Scooter ukurannya adalah gak kelihatan sebelah sini 120x70 ring 12 ya untuk lampu sein belakang ini memang masih menggunakan versi standarnya tapi bedanya adalah ini ada tapinya ya lampu seinnya ini sudah dibungkus dengan menggunakan stiker berwarna merah coba perhatikan lubang baut disini ini dia ketutup nih ketutup lubang bautnya tapi hati-hati ini kalau ada razia pasti kena ini harusnya berwarna kuning lalu kita naik ke stop lamp stop lampnya ini dan juga behel bagian sini ini sudah dimodif juga menggunakan dari Vespa S ya jadi kelihatannya matching banget ya ini kelihatan dari belakang jeng jeng yap oke terus kenal pot nah dari kenal pot ada yang bisa nebak tulisannya remus ya terus untuk cover apa namanya radiator dia menggunakan ini bukan maharus ya dia menggunakan milik dari V-custom tapi cuman ditempeli stiker maharus ini juga tutup oli cuman ditempeli stiker maharus ya oke terus mungkin itu saja oh ya ini yang ketinggalan untuk di bagian bagian jog bagian jognya masih standar cuman dia dijahit ulang dibikin motif seperti huruf V seperti ini jadi kelihatan berbeda ya oke untuk semua part modifikasi yang melekat di Vespa LX ini Yogi menghabiskan kurang lebih sekitar 13 juta mungkin nanti rinciannya saya tulis di masing-masing ini ya di masing-masing apa namanya di masing-masing part ya saya tulis aja di bawah saya gak hafal soalnya harganya ya nanti silahkan beli eh silahkan beri komentar ataupun berikan tanggapan ya jadi disini semua berkreasi oh ya nanti setelah ini si Yogi rencananya akan modifikasi shockbacker depannya ya saya sudah bilang kalau bisa jangan yang merek biasa ya jadi biar sedikit berbeda dari yang sudah-sudah ada oh ya hampir ketinggalan hampir ketinggalan dari efek pemakaian velg sprint dengan ukuran 12 inci di belakang ini jadi berefek kalau Vespa LX ini kalau di donkrak 2 seperti ini dia itu benar-benar rata ya jadi tidak ada space sama sekali jadi dia gak bisa main jadi hati-hati tuh ya jadi biasanya teman-teman yang sudah modif ke ring 12 seperti ini diakali dengan menggunakan bawa balok kayu atau apapun pada saat kontes ya karena aslinya belakangnya kalau tidak salah dia cuma menggunakan velg ukuran 10 inci ya oke saya rasa demikian saja dulu untuk video singkat dari Vespa LX dengan budget pelajar ini ya jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya di akal 8000 nanti kita ketemu lagi di video-video mendatang terima kasih sudah menonton have a next day bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati